Partai Nasdem membuka peluang menduetkan Anies Baswedan dengan Ketua Umum PSI Kaesang Pangarap. Menurut Sekjen Partai Nasdem, Hermawita Slim, keputusan siapa yang jadi bakal calon wakil gubernur ada di Anies Baswedan. Nama Putra Bungsu Presiden Joko Widodo Kaesang Pangarap kembali disebut akan dipasangkan dengan tokoh lain di Pilkada Jakarta. Setelah ditawarkan berpasangan dengan Yusuf Hamka oleh Partai Golkar, Kaesang kini disebut-sebut akan berduet dengan Anies Baswedan di Jakarta. Menurut Sekjen Partai Nasdem, Hermawita Slim, Partai Nasdem memang mencermati nama-nama bakal calon yang berkembang di luar. Namun berdasarkan hasil pleno partai, hanya ada tiga nama yang bakal diusung, yaitu Anies Baswedan, Ahmad Sahroni, dan Wibi Andrino. Hermawi menambahkan Partai Nasdem tidak mengusulkan nama lain selain ketiga nama tadi, dan siapa yang akan diusung akan diumumkan pada tanggal 31 Juli mendatang. Dan di Nasdem itu sudah ada pleno antara DPW, DKI dengan Babilu Pusat. Dan memang ada tiga nama yang mengerucut waktu itu. Ada Anies Baswedan, ada Ahmad Sahroni, Wakil Ketua Misi Tiga dari Nasdem, dan ada Wibi Andrino, Ketua Anak Muda, Ketua DPW, DKI. Nah itu rencananya kita akan putuskan paling lambat 31 Juli. Jadi dari 31 Juli ke 27 Agustus juga sebenarnya masih lama. Akan tetapi peluang mendewetkan Anies dengan Kaisang masih terbuka. Sebab menurut Hermawi, siapa pendamping Anies di Pilgub akan diputuskan oleh Anies sendiri. Itu mungkin saja. Jadi Kaisang itu kan salah satu aktor dalam dinamika politik yang sekarang. Kalau dia mau menyatakan itu, itu sebuah sinyal yang baik untuk kita sebagai sesama anak bangsa untuk mengoptimalkan seluruh kemampuan, mengoptimalkan seluruh potensi. Sekarang sudah saatnya kita mensinergikan seluruh potensi anak bangsa untuk mengejar ketertinggalan menuju kancah globalisasi yang semakin ketat persaingan. Jika duet Anies-Kaisang terwujud tentu akan menjadi menarik sebab sebelumnya Kaisang pernah menyatakan jika ia dan Anies berbeda. Dari Jakarta, Zin Kainela, Teddy Suhendi, TV One, mengabarkan.